Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan saat selalu dan merah rezekinya amin oke bro pada pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang pertama yang mana penyemprotan pertama kali ini kita fokuskan untuk supaya tanaman cabai kita cepat berkembang dan hidup jadi kita tampak inseks ya bro pada pagi hari ini seperti terlihat disini cabai kita sudah mulai menghitam matangnya terlihat disini bro sudah mulai menghitam dan bibit kita karena sudah tua sudah pecah cabai kita tanam ada juga yang belum bingung masalah ini bibit cabai yang kita tanam itu kemarin usianya 2 bulan pas ya bro 2 bulan atau 60 hari dan langsung kita lakukan penanaman dengan sistem cabut Alhamdulillah pada usia 4 atau 5 hari ini sudah mulai berdiri kuat tapi ulang sempurna hidupnya bro masih 70% di 30% lagi untuk 100% dia berkembang maksimal tadi pada pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang pertama yaitu menggunakan Jimmy Hantu bro banyak yang salah paham mungkin pengertiannya berbeda tapi ini persi kita bro persi saya pribadi menurut kita Jimmy Hantu itu kita aplikasinya sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil maksimal itu secara tunggal jangan dicampur insek ataupun fungi karena kandungan yang ada di dalam Jimmy Hantu itu akan tidak berfungsi secara maksimal mungkin hanya berfungsi sekitar 50 atau 60% saja kenapa saya bilang seperti itu karena Jimmy Hantu itu mengandung mikroorganisme atau makul hidup dan apabila kita campurkan terutama terutama fungi mikroorganisme tersebut akan mati karena fungi itu sifatnya membunuh mikroorganisme baik itu berupa bakteri dan juga jamur dan apabila kita campurkan menggunakan insek masih bisa dibilang masih bisa ya bro karena Jimmy Hantu ini atau pemikroorganisme yang ada di Jimmy Hantu ini masih toleran terhadap insek tapi sebaik-baiknya penggunaan yang namanya POC ataupun perangsang tumbuh yang organik yaitu secara tunggal dan saya selalu mengutamakan penggunaan organik ataupun Jimmy Hantu ini khususnya itu secara tunggal kita spray kita spray sekarang hari ini pagi ini kalau seandainya mau menye-spray fungi ataupun insek saya lakukan pada besoknya jadi biarkan bekerja Jimmy Hantu ini minimal satu hari sebaik-baiknya dua atau tiga hari setelah itu baru kita lakukan penyemprotan fungi ataupun insek jadi banyak yang bilang bisa kok dicampurkan insek atau fungi tapi yang saya lihat di dalam kemasan ataupun botol Jimmy Hantu ini tidak ada keterangan bisa dicampur insek atau fungi berbeda dengan produk satu lagi yang selalu saya gunakan juga sebelumnya yaitu Biotogro karena di kemasan bisa dicampur insek dan juga dicampur fungi tapi dengan cara apabila kita menggunakan Biotogro dicampur dengan insek funginya ditinggalkan dan apabila kita menggunakan Biotogro ditambah fungi inseknya ditinggalkan karena tidak bisa dicampur sekaligus ke tiga-tiganya seperti Biotogro insek dan juga fungi itu tidak bisa bro karena bisa membunuh makro hidup atau mikroorganisme yang ada terkandung dalam Biotogro itu khusus untuk produk yang ada di Biotogro tapi kalau di Jimmy Hantu saya tidak menjelek-jelekkan suatu produk atau membandingkan ini pengalaman atau pendapat saya pribadi silahkan kawan-kawan sekalian yang menilainya Jimmy Hantu ini tidak ada keterangannya bro disini hanya tertulis untuk semua tanaman terbukti 2x24 jam terbukti kelebihannya dimaksud disini 2 hari setelah kita spray Jimmy Hantu ini dia akan terlihat reaksinya ataupun efek yang setelah kita lakukan penyemprotan atau pengocoran Jimmy Hantu ini efeknya itu mungkin pupus baru yang cepat tumbuh akarnya berkembang cepat dan untuk daunnya terlihat hijau jadi seperti itu 2 hari biasanya setelah kita spray Jimmy Hantu tutup biru ini terlihat hasilnya itu dia cepat cara kerjanya bro dan saya selalu menggunakan ini karena menurut saya untuk mendapatkan batang cabai daun cabai tunas baru cabai ataupun akar cabai cepat berkembangnya bro ini memang saya akui untuk Jimmy Hantu tapi saya rekomendasikan produk ini yaitu dengan penggunaan secara tunggal yang hanya boleh dicampur dengan Jimmy Hantu yaitu dengan pupuk daun lain terserah mempupuk gendarsil D B MKP terserah yang penting pupuk daun tidak masalah dan juga perkat hanya itu yang menurut saya yang saya rekomendasikan untuk dicampur menggunakan produk ini atau Jimmy Hantu ini seperti itu cara kerja ataupun saya selalu mengangkat pikiran seperti itu Jimmy Hantu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bro jangan tidak salah aplikasi karena apabila kita salah dalam pengaplikasian suatu produk kita hanya mendapatkan capeknya saja tapi tujuan ataupun maksud visi-misi kita dalam melakukan penyemprotan ataupun penyemperan tersebut tidak ketemu tidak dapat hasilnya jadi sia-sia ya bro kita sudah capek nyemprot tapi hasilnya tidak ada itu percuma saja biar kita capek sering spray sekali dua kali berbeda aplikasi tidak selalu mencampur semua tapi hasilnya bisa maksimal menurut saya itu lebih baik ya bro biar kita capek tapi ada hasilnya ketimbang kita sekali lewat semua diaduk semua dicampur tapi fungsinya tidak ketemu itu percuma menurut saya seperti itu caranya bro mudah-mudahan apa yang kita edukasi kali ini bisa bermanfaat khususnya pemula karena pemula itu kita harus selalu banyak belajar dan saya pun selalu banyak belajar karena dalam betani ini tidak ada yang namanya master ya bro tidak ada karena cuaca ataupun di situ berubah-ubah dan produk ataupun insek ataupun pungi itu bisa nanti ini bekerja ini tidak yang biasanya ini bekerja sekarang tidak jadi kita selalu belajar dan terus-menerus seperti itu jadi cukup sekian mudah-mudahan ada manfaatnya kalau seandainya ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu jadi cukup sekian bro subscribe channel ini untuk PCD selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati